Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi gelar evaluasi debat kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada minggu malam lalu. Secara umum, mereka masih kurang puas dari hasil jalanan debat tersebut. Pasalnya, waktu yang diberikan dirasa kurang saat menyampaikan visi dan misi masing-masing capres. Selain itu, keberadaan panelis dianggap terlalu membatasi ruang gerak masing-masing capres dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Koalisi Partai Pendukung Pasla Nomor Urut 2 pun akan mengusulkan kepada KPU agar debat selanjutnya dirancang dalam format Tarung Bebas Gagasan. Pihak panelis dan seterusnya itu lebih diposisikan sebagai menyiapkan tol, tol ya, tol of reference untuk menyiapkan beberapa isi-isi besar dalam sebuah tema. Biarkanlah masing-masing calon presiden dan wakil presiden menyampaikan pikiran-pikiran asli, pikiran-pikiran orisinin. Rencananya, masih akan ada tiga debat lagi sebelum nantinya digelar pemilihan umum pada 17 April mendatang. Debat ketiga antar cawa pres akan digelar pada 17 Maret. Temanya, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, serta sosial dan budaya. Oktabari, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!